Halo, peserta didik sekalian, yang saat ini sedang BDR ya, semangat terus kalian melaksanakan BDR-nya, jangan putus asa ya. Kesempatan ini kami dari Semansa Daseh ya, berharap kepada kalian untuk selalu sehat, sampai akhirnya nanti kita memang benar-benar bisa menjalankan rutinitas kita sebagai seorang guru dan pelajar di sekolah ya, dalam artian kita bisa tetap muka. Nah, untuk mencapai ke sana, ke arah itu, kita harus melaksanakan apa yang disebut dengan protokol kesehatan ya, kalau dulu itu 3M ya, sekarang ditambah 1 jadi 4M. Yang pertama itu masih menggunakan masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Nah, dengan 4M ini, kita berharap melaksanakannya dengan ikhlas dan sabar ya. Ikhlas artinya kita dalam mematuhi protokol ini, menerapkannya, dan sabar dalam menjalannya ya. Karena dengan begitu, siapa lagi yang akan bisa menjadi orang yang peduli dengan orang lain ya. Kita peduli pada diri kita sendiri, peduli pada keluarga, dan peduli orang lain. Dengan begitu, harapannya, rantai penyebaran COVID kan bisa kita putus ya, apabila semua orang mematuhi protokol kesehatan ini dengan ikhlas dan sabar ya. Jadi, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, kita jalani dengan baik ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak peduli pada orang lain, kita seakan-akan peduli pada diri kita sendiri ya. Pedulinya pada diri sendiri, merasa tidak terjadi apa-apa, merasa kita tidak... Orang yang tidak terkena apa-apa, jadi kita melanggar ya. Atau artinya kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, usahakan kita menjalannya dengan ikhlas ya. Menerapkannya dengan ikhlas dan menjalannya dengan penuh kesabaran ya. Apabila kalian berada di luar rumah, ya tetap menggunakan tadi, menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dengan begitu, kita menjadi orang yang peduli dengan diri kita sendiri, peduli dengan keluarga kita, dan peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita ya. Dengan begitu, harapan kita yang nanti untuk bertemu tetap muka dalam pembelajaran seperti biasanya dalam situasi normal akan segera terwujud ya. Semuanya butuh proses. Dan kita harus bersabar untuk menjalannya ke sana. Nah, ikhlas menerapkan protokol kesehatan ya. Karena salah satu cara yang terbaik adalah seperti itu. Dengan menjalankan apa yang sudah dianjurkan, kita menjadi orang yang bisa menjadi orang hebat ya. Tidak harus jadi superman, tidak harus supergrill, tidak harus menjadi spiderman, ironman. Dan ya, cukup menerapkan 4M tadi ya. Di situasi seperti ini, maka kalian semua akan menjadi orang hebat gitu. Oke, tetap semangat BDR-nya ya. Jangan putus asa. Semangat terus. Kalian semangat, kami juga akan semangat gitu ya. Oke, sampai bertemu lagi. Dadah!